Hi, welcome to my channel, kena nama aku istri jadi di video ini aku pengen sharing aja ke kalian jadi di video ini aku bukan pengen ngomongin tentang beauty atau review dan sebagainya, jadi aku pengen sharing tentang kuliah aku dan buat mahasiswa baru yang pengen daftar ke psikologi, jadi di video ini aku pengen ngejelasin tentang persiapan masuk psikologi, dan ya kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana dan sebelum nonton videonya, jangan lupa dulu di like, comment, and subscribe, karena nanti setelah video ini aku bakal bikin lagi video-video selanjutnya tentang psychology talk, jadi ngomongin hal-hal tentang psikologi gitu tentang perkuliahan di psikologi, jadi kalau misalkan kalian yang pengen tau kelanjutan dari video ini, jangan lupa dulu di subscribe, jadi kenapa aku pengen bikin video ini, karena kan sekarang tuh lagi musim-musimnya PMB atau penerimaan mahasiswa baru, sebenernya udah agak telat sih, harusnya dari bulan-bulan Februari kemarin, tapi sebelumnya aku mau ngasih tau dong kalian, jadi info yang aku kasih sekarang tuh jangan terlalu ditelan mentah-mentah karena kan setiap unif atau setiap kota tuh beda-beda ya apa namanya, kayak aturannya terus juga pengalamannya pasti beda-beda dong tiap pribadi pasti beda, dan kalau aku sekarang sih ngasih gambarannya secara umum aja cuman pasti ada yang beda juga setiap orang kalau misalkan SMA kalian beda sama aku ya pasti kayak beda juga gitu pengalamannya nanti, jadi disini aku sekarang pengen cerita dulu nih, kenapa dulu tuh aku pengen masuk psikologi, nah jadi pertamanya, atau awalnya aku tuh pengen masuk psikologi tuh, karena aku tuh emang seneng sama hal yang berbawa psikologi kayak dulu tuh aku tuh kan sering buka-buka IG tuh apa namanya, ada kuat-kuat psikologi terus juga kayak ada membaca keperbadian gitu kan dari tangan, atau misalkan dari zodiac yang gitu-gitu nah aku tuh kayak seneng aja gitu, mempelajari hal itu sebenernya dulu tuh aku tuh seneng bisnis orangnya dan aku tuh sempet keterima di manajemen juga aku udah bayar juga sih kuliahnya, masuk situ aku udah bayar uang awalnya gitu tapi karena aku tuh kayak mikir, kayaknya aku gak kurang cocok juga sih di manajemen gitu kan karena aku mikirnya bisnis itu kayak cuma sampingan aja pas aku pikir-pikir lagi, kayak aku tuh pengen makin memperdalami ilmu psikologi gitu sebelum aku daftar di suasatu, aku tuh ikut SNMPTN sama SBMPTN di negeri psikologi 4 cuman ya karena belum rezeki kali ya, terus emang peminatnya banyak juga di psikologi 4 jadi aku tuh gak keterima dan akhirnya aku nemu info dari orang-orang terdekat aku dari saudara, terus dari mama juga katanya psikologi di Uni Swasta yang sekarang aku jalanin tuh katanya bagus jadi pas udah lulus tuh langsung keterima kerja katanya nah aku tertarikan, terus yaudahlah aku daftar eh taunya itu tuh masih baru buka gitu, jadi masih jalur PMDK yaudah karena aku ikut jalur PMDKnya jadi jalur PMDK itu syaratnya cuman nilai rapat aja dan tesnya juga cuman tes IQ doang jadi gak ada tes yang mata pelajaran gitu alhamdulillahnya aku keterima lewat jalur PMDK sebenernya masih kayak galau juga sih kayak aku psikologi aja jangan ya bener gak ya di psikologi aku bakal cucok gak ya dan aku pas awal masuk tuh sebenernya belum tau kayak mau kerja apa nantinya gitu di psikologi yaudahlah akhirnya aku ambil aja kuliah di psikologi terus dulu tuh aku SMA-nya jurusannya IPA aku tuh mikirnya dulu takutnya kalau aku jurusan IPA tuh gak bisa masuk-sikologi karena psikologi tuh lebih ke IPS kan cuman ternyata bisa-bisa aja kalau karena psikologi di unif aku sekarang tuh gak ngeliat IPA atau IPSnya sebenernya tergantung unifnya juga dia nerima atau enggak yang jurusan IPA atau IPS gitu jadi sebenernya aku masuk unif aku yang sekarang tuh kayak apa ya gak niat sih bukan gak niat gimana ya kayak aku tuh dari awalnya karena pengennya masuk unifat jadi yaudahlah aku asal keterima psikologi aja dan yang penting psikologinya tuh bagus gitu jadi yaudahlah aku tadinya gak niat ke unif ini eh ternyata masuknya di unif ini ya mungkin rezeki nya disitu kali ya tapi aku ngeliat juga sih kayak psikologinya tuh disini udah akreditasnya udah A juga jadi yaudahlah aku pilih di unif ini gitu dan setelah aku ngejalanin kuliah di psikologi selama ini aku tuh sekarang udah semester 6 jadi selama yang aku rasain tuh ya aku kayak sharing juga sama orang-orang yang di psikologi unifat juga ternyata kuliahnya tuh gak beda jauh jadi sebenernya kalau kalian udah ngerasain kuliah ya mau kuliah kalian dimanapun ya sebenernya sama aja kuliah tuh cuman mungkin kalau di negeri itu kayak lebih dipandangnya lebih apa ya mungkin orang mikirnya kayak bakal lebih cepat keterima kerja terus juga mungkin ada di fasilitasnya lebih bagus juga nah sebenernya yang aku rasain sekarang tuh emang sih kalau kuliah di swasta sama negeri itu beda di fasilitasnya juga sama ada perasaan takut juga bakal diterima atau enggak sih di perusahaan nantinya atau misalkan di pekerjaan yang lain jadi ya tergantung juga sih swastanya bagus apa enggak kalau misalkan swastanya bagus ya itu tetap dilihat juga kalau kayak tetap diakui juga kalau sama perusahaan-perusahaan kalau misalkan kalian emang nantinya mau kerja di perusahaan gitu jadi sebenernya kuliah tuh sama-sama aja sih kalau kalian udah jalanin karena ya aku di unif ini mempelajari ini dan di unifat juga mempelajarinya ini gitu jadi ya paling kalau ada bedanya juga beda dikit sih gak bakal beda jauh karena setiap unif pasti ada perbedaan ya dalam pelajaran atau mungkin cara mengajarnya cuman ya pasti intinya kalau di psikologi tuh kuliahnya pasti itu-itu juga gitu sih ya pasti intinya sama lah gitu gemaran secara umumnya nah tadi kan aku udah ngejelasin juga kayak masuk lewat jalur PMDK tuh kan cuman dilihatnya tuh nilai rapot sama tes IQ nah di tes IQ ini tuh jadi pas aku udah kuliah di psikologi selama ini aku tahu ternyata tes IQ tuh yang dinilai itu bukan apa ya tes IQ tuh kayak ngeliat kepribadian kita kan jadi yang misalkan mau kita curang juga misalkan ngerjainnya ya kalau misalkan kita nya gak cocok atau misalkan kepribadian kita gak cocok di psikologi itu ya gak bakal keterima jadi di tes IQ tuh kita dilihat kepribadian itu ada tiga gitu itu kan ada RIASEC jadi R-I-A-S-E-C jadi E itu apa, A itu apa jadi kalau misalkan di psikologi tuh ada tiga kriteria yang harus terpenuhi kalau misalkan kalian masuk psikologi nah yang aku lihat ternyata aku tuh emang kepribadiannya cocok di psikologi kalau aku waktu itu pas ngejalanin tes IQ aku gak ada persiapan apapun pas sebelum aku ikut tes IQ kalau misalkan kalian ikut tes apapun untuk jurusan apapun kalau misalkan kalian gak keterima yaudah terima aja jadi gak perlu maksain kayak takutnya lewat jalur belakang apa gimana karena sebenernya tes IQ itu kan fungsinya buat itu kan nyari cocok apa enggaknya kita di fakultas tersebut gitu nah selain jalur PMDK jadi di setiap UNIF itu pasti kayak ada gelombang 1 USM gitu kan ujian mandiri jadi ada gelombang 1, 2, 3 kalau di UNIF aku ada gelombang 1, 2, 3 cuman kalau di UNIF lain takutnya beda biasanya gelombang 3 itu paling banyak banget makanya kalau misalkan kalian yang mau masuk UNIF mending ikut gelombang 1 atau 2 jadi biar pesertanya juga gak terlalu banyak gitu kan biar saingannya juga gak terlalu banyak dan tes-tes apa aja yang dipelajarin buat masuk psikologi di USM jadi aku nanya ke temen aku katanya ada tes bahasa Inggris matematika juga ada cuman matematikanya matematika dasar gitu terus ada tes agama pelajaran agama sama sosial jadi lebih ke IPS karena kan kalau psikologi itu ya pasti cenderungnya lebih ke pelajaran yang sosial gitu kan makanya pelajarin aja IPS agama, bahasa Inggris, sama matematika dasar itu aja sih paling nah setelah keterima ada proses administrasi atau pembayaran di awal gitu jadi buat masuk UNIF biasanya kayak ada uang pembangunan awal doang yang dibayarnya itu cuman pas awal kita daftar nah aku tuh waktu tuh bayarnya sekitar 13,5 juta ya sekitar segituan sih kalau psikologi itu harganya tuh gak yang tinggi banget tapi gak yang murah banget jadi kayak di tengah-tengah gitu biaya kuliahnya nah jadi kalau misalkan UNIF yang berbasis Islam gitu pasti nanti ada pelajaran Islam juga kalau ada psikologi Islam dan itu psikologi Islam tuh dari semester 1 sampai semester aku sekarang semester 6 tuh ada bahkan nanti sampai semester 7 tuh ada psikologi Islam jadi psikologi Islam 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya jadi bukannya aku pengen ngebeda-bedain apa gimana ya cuman ya ini mah tergantung ke kalian masing-masing jadi kalau misalkan menurut aku ya lebih baik masuk ke UNIF yang sesuai agama kalian masing-masing aja gitu karena kan pelajarannya juga beda dan setau aku di UNIF aku tuh praktikumnya beda juga sama UNIF yang berbasis Kristen katanya menurut teman aku ya cuman aku belum tau pasti juga ya katanya itu ada perbedaan di praktikumnya gitu cuman entah gimana perbedaannya tapi yang pasti ada perbedaannya lah gitu jadi disini aku cuman mau ngasih info aja gitu kalau misalkan UNIF yang berbasis Islam sama Kristen tuh ada perbedaan gitu di si pelajarannya ya jadi pokoknya seran dari aku pikirin lagi aja mateng-mateng kalian beneran suka gak sama pelajaran psikologi dan menurut aku ya kalau di psikologi tuh gak semuanya hafalan jadi ada hitung-hitungannya juga jadi kalau misalkan kalian yang pengen masuk psikologi tuh karena pengen menghindari dari hitungan gitu ya itu salah banget sih sebenernya ada juga di psikologi tuh hitungan ada tiga matkul gitu yang aku udah pelajarin sekarang jadi ya nanti aku bakal share lagi kayak pengalaman aku di psikologi jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan info tentang video aku selanjutnya jangan lupa di subscribe jadi pokoknya kalau masuk jurusan itu jangan sampai kalian tuh kayak kepaksa gitu dan jangan sampai kayak salah jurusan juga sih kalau yang aku rasain sih kalau misalkan kita lagi kuliah terus ngedown ya kalau misalkan kitanya suka sama si jurusan itu ya pasti kita semangat juga dong kayak misalkan aku nih contohnya aku tuh kemarin sempet kayak jenuh banget sih di semester 6 pokoknya dari semester 3 tuh udah mulai lelah banget udah mulai jenuh tapi ya aku inget aku tuh dulu masuk jurusan ini tuh karena keinginan aku sendiri dan aku tuh emang seneng sama psikologi jadi ya kita gak jalanin juga kan enak gitu kan ya sekian video kali ini semoga bermanfaat dan pokoknya tunggu video aku selanjutnya and see you on my next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax